Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Pijen Z di Jawa Jawa Di video kali ini saya ingin Membagi informasi tentang pekerjaan kami Pijen Z ya Ini ukurannya Pijen Z ini 2 meter Kali 140 ya Jadi modalnya L Terus ini bahannya Menggunakan PVC port Multi-flag sama APL ya Jadi kombinasi ya Dan untuk top table nya Ini menggunakan APL ya Oke langsung aja Kita bahas untuk desainnya Ada sini Ini untuk Pak cuci ya Jadi untuk area Sini nanti Rencana Dipungsikan Pak cuci Terus ini pak cuci nya Yang model Ini ya Sar ya Jadi Dalam kayak gitu Terus Untuk dalemnya Kayak gini Untuk area Pak cuci Biasanya kita Menggunakan PVC port ya Jadi Supaya Lebih tahan air Karena disini Area lembab Jadi harus Jadi harus menggunakan material yang Tahan air Sama tahan lembab Yaitu PVC port PVC port sendiri Misalnya Dijamin awet ya Karena Dia materialnya plastik Jadi tidak mudah Rabu Rabu Oke Terus Setelah ini ada Pak cuci Di atasnya ada Rak piring ya Seperti ini Ini pintunya Menggunakan pintu hidrolik Bukaan ke atas Terus Ada rak piring Di daunnya Rak piring yang Dari Ini Stelis Dari Scrum Kayak gitu Untuk Laru Atasnya tempat Piring Yang dibawahnya Nanti bisa tempat Untuk Canggir-canggir kecil Oke Untuk Di atasnya Ada Bukaan Bukaannya Kita tidak Bikin hidrolik ke atas Karena nanti Terlalu tinggi Hanya kita bikin Bukaan yang Dari samping Di kanan Jadi Orang Lebih gampang Untuk kita tutupnya Oke Terus Langsung Untuk top table-nya Menggunakan HPL Watna Hitam Doff Ya Hitam doff Terus Di sampingnya Pak cuci Ini ada tempat piring Tempat piring Ini untuk Tempat gelas Terus Yang dibawahnya Ini ada Tempat piring Dan ada Nampang air Jika ini Untuk Naruh Tetesan air Oke Langsung Kita Lanjut Ke samping Laci-nya Ini ada tempat Ini ya Tempat Sendok Tempat Karpu Kayak gitu Terus tempat pisau Kayak gitu Nah ini Ini kecil aja Karena ruangannya Enggak Mencukupi Ini bisa dibikin Laci kecil aja Ini sekitar Pikat pulas Yang tiap Oke Bawahnya Laci-laci juga Terus Untuk Karena ini ruangannya Agak Miring Gini ya Nah ini kita perlu Penyesuaian lapangan Jadi waktu pengerjaan Perlu Ngemal Jadi supaya Bisa rata dinding Terus Lanjut Kita Ke area Kompor Area kompor Seperti ini ya Di area kompor Ini menggunakan Kompor Dua tungku ya Untuk Kompor Biasanya Sama pengisap Sama pak cuci Biasanya tuan rumah Beli sendiri Kita menyediakan Jasa Untuk lemarinya aja Terus untuk Kompor Ini dibawahnya Ada Tempat Tempat LPG Ini rencana Tempat LPG Terus Ada angin-angin Di bawahnya Dia ada Angin-angin Di sini ya Ada angin-angin Terus untuk Area pojok Kita Masuk ke dalam Yang Ngerom ke dalam Terus untuk Handle-nya Kita Handle frame Aluminium Nah seperti ini Mukanya Kayak gini Ini handle frame Aluminium Kayak gitu Jadi Tidak Nongol Dari Ini ya Dari pintu ya Jadi Tidak mudah Kena Kaki Kalau Kita lagi Beraktifitas Di dalam Dapur Kayak gitu Terus Terus untuk Material PVC board Kita Taruh Di bagian Yang nempel Dinding Jadi Bagian Yang nempel Dinding Kita kasih PVC board Terus Untuk Area Cuci Juga Pake PVC board Terus Yang atas Juga Untuk Yang nempel Dinding Kita Pake PVC board Juga Jadi Materialnya Untuk Bojok Ini Adalah Kombinasi Terus Di atasnya Kongkor Ini Ada pengisap Di atasnya Seperti Ini Pengisap Ini Pengisap Tampu Saya Di atas Pengisap Sudah Kita Setiakan Untuk Ini Tempat Cerbom Yang Paralon Jika Tuan Pengen Buang Keluar Kebetulan Ini Buang Asap Keluar Jadi Bisa Dikasih Lagi Kita Bisa Juga Langsung Dibuang Di Ruangan Disini Kita Setiakan Untuk Colokan Jadi Suatu Kalau Pengen Dilepas Bisa Langsung Dilepas Dari Sini Terus Di atasnya Ada rak Di atas Pengisap Ini Ada Dua rak Ini Menggunakan HPL putih Glossy TH02G Jadi Lebih Anggut Terus Ini Area Atas Bocok Bisa Ngorong Regang Terus Untuk Area Samping Ini Ada Lampu Samping Dikasih Lampu Di Seperti Itu Seperti Kelihatan Lebih Anggun Terus Ini Untuk Kabinet Atas Dibagi Dua Rak Ini Untuk Tinggi Kabinet Atas Itu 80 Centi Stand Bisa Lampung Dua Rak Seperti Ini Matrianya PVC Board Jadi Lebih Tahan Lembab Sama Kalau Seandainya Dinding Dinding Lembab Itu Bisa Lebih Kuat Karena Kita Menggunakan Matriah PVC Board Tapi Kita Kombinasi Terus Yang Area Sini Tadi Jadi Ini Tempat Piring Terus Warnanya Kita Bikin Beda Untuk Menandakan Bahwa Ini Ada Tempat Sesuatu Di Jalangnya Yaitu Rapi Ring Jadi Kita Bikin Warnanya Abu Abu Jadi Nggak Nggak Ngunutun Terus Di Lajinya Juga Kita Bikin Warna Abu Abu Oke Untuk Meja Ini Dari Tuan Rumah Jadi Kita Bikin Meja Ini Jadi Kita Bikin Ejenzet Nya Oke Mungkin Sekian Dulu Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Bisa Langsung Calling Nomor Saya 0821 434 60 463 Nanti Ada Di Link Youtube Ejenzet Di Tuarjo Nanti Ada Tulisan Nomor Itu Bisa Mungkin Saya Langsung Bisa Call Atau WA Oke Mungkin Sekian dulu Dari Saya Apabila Ada Kurang Mungkin Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton